Alright, let's go now. It's my rope after all. Oh, goodness. I thought we had a wooden chair or something. Can we have... we bring... Oh, maybe not. I guess I don't know. Yang menyelenggarakan sayembara pembuktian ilmu bela diri nyeleneh, Bahkan tingkat internasional, Dengan hadiah 1 juta USD. Siapakah dia? Yuk kita saksikan dulu yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Sosoknya terlihat mungil, rapuh dengan jenggot putih panjang. Namun ia adalah sosok yang selalu ada. Selalu mudah diajak ngobrol dan siap memberikan pelukan. Itulah sosok James Randi. Seperti digambarkan Jules Evans dalam bukunya yang berjudul Philosophy for Life and Other Dangerous Situation. Apa sesungguhnya yang unik dari sesosok pria yang diculuki The Amazing Randi ini? Selain dikenal sebagai pesulap di masa mudanya, Ia kemudian terobsersi untuk membongkar praktik-praktik kebohongan di dunia sulap dan bela diri. Ia bahkan mengeluarkan semacam sayembara untuk membuktikan bahwa sulap dan bela diri yang nyeleneh adalah kebohongan belaka. Di Indonesia sendiri, Sosok James Randi mengingatkan kita pada sosok Marcel Radival. Seorang pesulap muda yang sering membongkar praktik-praktik kebohongan di dunia sulap dan bela diri. Balik lagi ke soal James Randi. Tantangan atau sayembara Randi kemudian dijawab oleh berbagai pihak. Ternyata salah satunya adalah perguruan merpati putih. Nah, di video kali ini, OSTV akan membahas kisah The Amazing Randi versus Merpati Putih. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut tonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini, juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel OSTV. Anda paranormal, punya kemampuan yang bisa dibuktikan? Mungkin bisa mengikuti tantangan berikut karena hadiahnya 1 juta USD atau sekitar 14 miliar rupiah. Wow, besar sekali ya! Kira-kira siapa di Indonesia yang bisa membuktikan ilmu saktinya dan mendapatkan 1 juta dolar ya? Silahkan tag atau tulis di komen kira-kira orang Indonesia yang dapat berhasil meraih 1 juta dolar. Untuk diketahui bersama, James Randi mendirikan sebuah lembaga, yaitu JREF. JREF atau James Randi Education Foundation, JREF adalah organisasi spektis yang tidak mempercayai kemampuan manusia bahwa manusia mampu melakukan hal-hal luar biasa di luar akal pikiran manusia sekarang. JREF bukanlah organisasi para ilmuwan dan tidak ada lembaga ilmu pengetahuan atau sains manapun yang bekerja sama atau mencadikan JREF sebagai referensi atau rujukan dan sejenisnya. Sebagai lembaga yang mengusung spektisisme, JREF tidak mempercayai hal-hal ajaib yang dapat dilakukan oleh manusia zaman sekarang dengan memiliki kelebihan yang tidak masuk akal, seperti membaca pikiran orang, telekinetik, melihat dengan mata tertutup, kesurupan, memukul dari jarak jauh, kebal benda tajam, kebal peluru, dan lain sebagainya. Buat JREF, semua fenomena itu adalah ilusi, teksulap, akal-akalan, pembodohan, kelakuan orang primitif, dan lain sebagainya. James Randi berpendapat, bagi manusia yang hidup di zaman sekarang dan mengaku memiliki mukjizat, karomah, ilmu laduni, kesaktian, dan sejenisnya harus dibuktikan dengan metode ala mereka sendiri. Hingga James Randi meninggal di usia 92 tahun pada tanggal 20 Oktober 2020. JREF mengklaim tidak satupun paranormal yang mampu lulus uji oleh tim JREF, sehingga sampai detik ini uang 1 juta dolar masih aman. Mengapa tidak ada yang berhasil? Di Indonesia sendiri, ada perguruan silat yang ikut dalam tantangan JREF, yakni Merpati Putih atau MP. Merpati Putih merupakan salah satu perguruan silat di Indonesia yang terbesar sampai ke luar negeri dan eksis selama puluhan tahun sampai hari ini, bahkan menjadi bela diri resmi di berbagai institusi militer di Indonesia. Berdasarkan informasi dari underfarm.co.id, pada tanggal 7 Oktober 2000, bertempat di Salt Lake City, USA, Merpati Putih yang dipimpin oleh ketuanya, mengikuti sayembara yang diadakan oleh JREF, James Randi Education Foundation, Merpati Putih mendemonstrasikan ilmu yang dinamakan vibration atau getaran. Pada demo pertama menggunakan tutup mata yang dibawa sendiri. Kontestan dari Merpati Putih yang merupakan murid senior yang telah berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang ini, unjuk gigi dan berhasil mencari warna bendera yang sesuai dengan yang ditujukan dengan tingkat akurasi 100%. Akan tetapi, keesokan harinya ketika tes dimulai oleh pihak JREF dengan menggunakan tutup mata yang disediakan oleh panitia, akurasi dari kontestan Merpati Putih turun drastis hingga mendekati 0%, yaitu hanya 3 yang benar dari 19 percobaan. Kenapa bisa sampai gagal? Berdasarkan informasi dari indospiritual.com, konon katanya menurut peraturan dari Merpati Putih sendiri, ternyata metode mereka, yaitu JREF, adalah menetesi kain dengan alkohol sehingga timbul rasa tidak nyaman yang mempengaruhi otak untuk berkonsentrasi. Padahal untuk mampu menebak, butuh ketenangan dan konsentrasi. Bagaimana mau berhasil jika konsentrasinya dirusak? Begitulah alasan yang dilontarkan pihak MP. Jadi, bagi mereka yang ingin ikut tantangan JREF, harus siap untuk dites menggunakan berbagai aneka rupa metode mereka dan pastikan ilmu metafisika Anda benar-benar nyata. Jika Anda tidak dapat menunjukkan ilmu Anda dalam berbagai kondisi, maka Anda akan dicap sebagai hoax oleh mereka. Di sisi yang positif, keberadaan lembaga seperti JREF dengan Randi sebagai tokohnya mampu membuktikan kepada masyarakat awam tentang keberadaan sulap atau bela diri palsu. Dengan aksi-aksi palsu yang mereka lakukan, tak sedikit masyarakat yang dirugikan. Jasa Randi menguak kebohongan pesulap yang katanya mempunyai energi untuk memindahkan berbagai objek dengan kekuatan pikiran seperti James Hydre. Randi pun pernah mengekspos Yuri Geller, paranormal asal Israel yang mengaku bisa membekokkan sendok. Bagi Randi, apa yang dilakukan Geller bisa dipelajari. Bukan karena Geller menguasai ilmu psikokinetis, tapi karena trik itu sudah jadi rahasia umum di kalangan pesulap. Geller punya sikap karismatik. Ditambah wajahnya yang rupawan, Randi menilainya sebagai modal besar untuk menguasai orang lain. Itu sebabnya mereka disebut penipu. Karena mereka mendapat kepercayaan dari para korban yang kemudian dibodohi dengan mudah. Katanya kepada ingin botong. Ya, itulah dia The Amazing Randi. Pesulap berjanggut putih yang menjalani karirnya selama puluhan tahun dan meninggal pada usia 92 tahun. Mungkinkah kiprah Randi diteruskan oleh Marsa Radival di Indonesia? Mari kita ikuti saja kiprahnya terus! Terima kasih telah menonton!